Sementara itu pemisah jalan alternatif dari Sumedang menuju Indramayu mengalami amblas di kawasan Blok Cinambo, Desa Gendereh, Kejamatan Buah 2, Keupatan Sumedang. Mirisnya pemisah jalan amblas yang terjadi sejak satu minggu lebih tersebut belum mendapatkan perhatian dari pihak terkait maupun pemerintah Sumedang. Seperti inilah kondisi jalan amblas yang menghubungkan Sumedang menuju Indramayu. Warga yang dibantu aparat secara swadaya melakukan perbaikan untuk sementara agar dapat dilewati kendaraan roda 2. Namun terlihat sebagian kendaraan roda 4 yang dekat melintasi jalan tersebut akhirnya mengalami selit dan harus dibantu oleh warga setempat agar dapat melintasi jalan amblas dan rawan longsor tersebut. Lubang jalan amblas sepanjang 10 meter dan kedalaman 5 meter tersebut sudah terjadi pada 10 hari sebelumnya. Mirisnya hingga saat ini baru sekali pihak terkait ikut meninjau jalan amblas yang berlangsung hampir satu minggu tersebut. Sampai tingkat pusat segera infrastruktur untuk wilayah Kabupaten Sumedang. Karena sangat khawatir khususnya Kabupaten Sumedang semua jalan pada jalan. Pertama hujan aja air jadi gak bisa dibuang ada saluran air gitu. Jadi air hujan ke jalan semua ya ya terjadilah lawan longsor gitu. Ini kurang lebih kejadiannya udah 10 hari ini. Terakhir kemarin. Terakhir amblasnya lagi kemarin. Ini udah diuruk udah kurang lebih habis 11 truk ini. Ada yang patah as, ada yang terbalik juga disini truk. Itu bekasnya masih ada. Warga berharap perhatian dan bantuan dari pemerintah segera terwujud agar jalan dapat dilalui kembali. Diki Guntara, Bandung TV